tidak berhasil orang yang mendapatkan hidayah apabila ada perintah dari Allah melaksanakan ketika kita akan melaksanakan suhu atau melaksanakan ibadah sahur itu tadi belum diberi daya oleh Allah apabila kita ringan begitu kalau seandainya kita masih berangkarsanakan itu maka sekarang mari mencari hidayah dari otak subhanahu wa ta'ala nah ini serta menanggungkan apabila kita berangkarsanakan ibadah Allah memberikan usia kepada kita karena manusia itu ujung-ujungnya calon camatnya betul calon camat? ya calon mati tidak ada yang apa yang kaya yang pinter yang kejauhan semua calon mati ya kita minta uang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah menjauhi kelarangan sahurnya hebat walaupun satu hari maupun satu hari sekarang sahurnya hebat sahurnya kenapa disebutnya hebat? karena dia melaksanakan sesuai dengan aturan Allah dan aturan Resul sahurnya dan harus alpurnya mantap mantap kita harusnya mantap pak dan harus kita walaupun sering pulang kotong tak bisa betul ya kadang-kadang hadir kadang-kadang betul masa gitu? luempat nah kita pasur parok 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 indung parok 2 parok 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 ada yang musuh coba tidak disarankan supaya bisa salah satu orang dilaksanakan salah satu orang akhirnya banyak mengatakan yang pas apa itu pas? apa itu pas? alhamdulillah walaupun kita hadir ke masjid sungguh berjamanan maka Allah akan berikan seisi dunia milik kita dilanjutkan dengan bacaan walaupun terbata-bata Allah akan memberikan dua pahala karena dia membaca walaupun terbata-bata diberi pahala oleh Allah SWT luar biasa luar biasa Allah akan memberikan kepada kita mudah-mudahan ibadah sahab kita ibadah sholat kita menjadi ibadah yang mabrur dikirimkan oleh Allah sebenarnya walaupun terbata sholat taruhinya juara kalau satu kali sudah juara tidak pernah dari pulet tangan 1 sampai tangan 30 atau 29 jatuh jatuh yaitu pukul ibadah Setelah bapak disini jangan jadi juara satu, juara dua, berdikin Mudah-mudahan kita diterima oleh itu Jadi, juara Tarawih Ingin juara Tarawih? Nah, juga narefek Ingin juara Tarawih? Ya, juara Tarawih Di rumah Allah Enggak mudahnya bahwa Allah dicatat menjadi juara Tarawih Juara non Juara pembaca Al-Quran Mantap pembaca Al-Quran Saudakohnya mengalir Nah, nanya saja, Saudakoh mengalir Karena Bila manusia itu meninggal Putus semuanya Kecuali Saudakohnya carian Saudakoh itu carian itu Saudakoh yang Akan membela kepada kita Karena apa yang membuatkan kita di dunia Saudakohnya Saudakoh itu Pertama ilmu yang bermanfaat Anak yang sore Yang ketiga Saudakoh itu Saudakoh itu tidak Dia menjadi ilmu yang bermanfaat Dia mau ubah Rp4 Pesorangan Waktu dia pelanjangmu Gitu dia Amatkan di rumah Atau Kalau punya harta Bro di juru Bro di panggung Bagaimana Bagaimana Sedakoh kan Bagaimana Bagaimana Yakin Bagaimana Yakin Berhubung Bagaimana Segera Ketika kita ada Duri di jalan Bakur tersanjung oleh orang lain Diambil Terminkan Terus Pasalkan i Terlaskan Ibadah itu Terbagi dua bagian Ada yang berbentuk Habluh minallah Khusus dengan Allah Khusus dengan pada Mansihan Itu yang dikatakan oleh Allah Sholat Terhubungan langsung dengan Allah Jakar Terhubungan dengan Allah Terima kasih